Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak semuanya kelas 4 Bagaimana kabar kalian pada hari ini Semoga kalian semuanya masih diberikan kesehatan oleh Allah SWT Pada pagi hari ini kita bertemu kembali Awal semester 2 yaitu pembelajaran PJUK Sebelum pembelajaran PJUK kita mulai Marilah terlebih dahulu kita berdoa Supaya pembelajaran hari ini diberikan Kelancaran dan ilmu yang manfaat Amin A'udzubillahimina syaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Ila hadratin Nabi Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim Sayyid ulilahumul fatihah A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Maliki yaumiddin Iyakan amudu wa iyakan asta'in Ihdinas syiradal mustaqim Syiradal ladina an'hamda'alayhim Nghoirilmaktubi alaihim walabdolin Amin Ya Alhamdulillahirrohmanirrohim Disini Awal pembelajaran PJUK semester 2 Kita akan mempelajari tentang Latihan kebugaran jasmani A. Latihan kebugaran jasmani Latihan kebugaran jasmani sering dilakukan Untuk menjaga kesehatan fisik Untuk mendapatkan manfaatnya Latihan kebugaran jasmani Ini perlu dilakukan secara rutin Apa yang dimaksud Latihan kebugaran jasmani Latihan kebugaran jasmani adalah Aktivitas olahraga yang dilakukan Untuk meningkatkan daya tahan tubuh Dan kekuatan otot Serta melatih kelenturan dan keseimbangan Olahraga latihan kebugaran jasmani Juga efektif untuk membakar kalori Atau lemak Dan menurunkan resiko terjadinya Sejumlah penyakit Di sini ada beberapa manfaat Latihan kebugaran jasmani Berikut adalah bermacam Manfaat latihan kebugaran jasmani Baik untuk fisik maupun untuk mental Jika dilakukan secara rutin Fisik itu badan Badan kita Manfaat latihan kebugaran jasmani Yang pertama yaitu Menjaga berat badan Agar bugar Latihan kebugaran jasmani Atau olahraga Dapat membakar kalori Atau bahkan menurunkan berat badan Yang nomor dua Manfaat latihan kebugaran jasmani Yaitu Mengontrol kadar gula darah Latihan kebugaran jasmani Juga dapat mengendalikan Dan menurunkan kadar gula darah Yang ketiga Mengurangi resiko terkena penyakit Dapat mengurangi resiko terkena penyakit jantung Dan pembuluh darah Seperti penyakit jantung dan stroke Nomor empat Menjaga kesehatan tulang Atau memperkuat tulang dan juga otot Yang kelima Memperbaiki mood Atau suasana hati Jadi latihan kebugaran jasmani Juga dapat menimbulkan Rasa senang Dan perasaan Juga menjadi Senang Dan berpikiran positif Latihan kebugaran jasmani Manfaatnya juga Mengurangi stres Dan depresi Latihan kebugaran jasmani Atau olahraga Atau olahraga Yang dilakukan secara rutin Dapat mengurangi stres Dan meringankan gejala depresi Ya Nomor satu Nomor satu Latihan kekuatan otot Yang kedua Latihan daya tahan Yang ketiga Latihan kecepatan Yang keempat Latihan kelenturan Yang kelima Latihan kelincahan Kita akan membahas Memahami satu persatu Tentang latihan Dari unsur-unsur Latihan kebugaran jasmani Yang pertama Adalah Kekuatan Tahu disebut Strike Dalam kebugaran jasmani Kekuatan adalah Kemampuan dalam Mempergunakan otot Untuk menerima beban Ketika melakukan Suatu aktivitas fisik Disini Beberapa macam Latihan kekuatan otot Adalah Push up Sit up Back up Pull up Skot jam Dan lang Sedangkan Olahraga Yang memerlukan Kekuatan otot Yang baik Adalah Olahraga Seperti Tolak peluru Lempar martil Dan angkat besi Kemarin Sudah kita bahas Tentang Olahraga Tolak peluru Dan lempar martil Ada di Pembelajaran Atletik Yaitu Tentang Lempar Disitu Contoh Kalian pasti Sudah tahu Kalau yang namanya Latihan push up Nah itu Ada Gambarnya Itu latihan push up Melatih otot Tangan Yang B Latihan Sit up Itu ada gambarnya Dipegang sama temannya Pegang kakinya Sit up Latihan Menguatkan otot Perut Yang C Latihan Back up Itu ada gambarnya Gerakan latihan Back up Back up Melatih Menguatkan otot Punggung Back up Kalau sit up Perut Kalau back up Yang C Punggung Yang D Latihan Pull up Bergelantung Di palang Tunggal Bergelantung Di palang Tunggal Itu ada gambarnya Latihan Pull up Itu jelas Melatih Kekuatan otot Lengan Atau tangan Yang E Latihan Skot jam Jadi latihan Skot jam Kakinya Bergantian Sambil Bergantian Sambil Melompat Itu ada gambarnya Skot jam Tangannya Ditaruh Di belakang Kepala Dan yang Terakhir Latihan Kekuatan Yaitu Lang Menahan Itu gerakannya Ditahan Ditahan Beberapa Menit Selanjutnya Kita akan Membahas Yaitu Tentang Kebukaran Jasmani Daya Tahan Daya Tahan Dalam Kebukaran Jasmi Adalah Kemampuan Tubuh Untuk Melakukan Aktivitas Fisik Dalam Jangka Waktu Yang Relatif Lama Secara Efektif Dan Efisien Ada Beberapa Latihan Olahraga Untuk Daya Tahan Tubuh Antara Lain Berjalan Jalan Jalan Lari Lari Pelan Atau Disebut Jogging Apabila Jogging Di pagi Hari Akan Lebih Baik Lagi Untuk Kesehatan Daya Tahan Jantung Sama Nafas Gerakan Naik Turun Tangga Berenang Bersepeda Olahraga Itu Latihan Itu Bisa Bermanfaat Supaya Jantung Kita Semakin Sehat Mengurangi Terjadinya Penyakit Dan Dan Pernafasan Kita Menjadi Lebih Baik Ada pun Olahraga Yang Memerlukan Daya Tahan Tingkat Tinggi Adalah Lari Jarak Menengah Hingga Lari Jarak Jauh Yang Yang Reaksi Di Dalam Senam Senam Lantai Gerakannya Roll Depan Atau Disebut Berguling Depan Roll Belakang Atau Disebut Berguling Belakang Loncat Harimau Dan Dan Juga Kayang Dan Senam Ritmik Senam Ritmik Itu Atau Disebut Senam Irama Nanti Untuk Tentang Pembelajaran Senam Lantai Kita Bahas Pembelajaran Yang Akan Datang Itu Contoh Namanya Gerakan Kayang Itu Gambar Tentang Gerakan Kayang Ya Itu Melatih Kelenturan Tubuh Yang Kelima Latihan Kelincahan Kelincahan Adalah Kemampuan Untuk Mengubah Secara Cepat Arah Tubuh Atau Bagian Tubuh Tanpa Mengalami Gangguan Pada Keseimbangan Latihan Yang Dapat Dilakukan Untuk Meningkatkan Kelincahan Adalah Berlari Naik Turun Tangga Dan Lari Berbelok Belok Atau Disebut Zikzak Contoh Olahraga Yang Memerlukan Kelincahan Adalah Bulu Tangkis Tenis Meja Sepak Bola Dan Olahraga Beregu Lainya Demikian Pembelajaran Materi Tentang Kebukaran Jasmani Hari Ini Semoga Pembelajaran PJUK Hari Ini Bermanfaat Bagi Kalian Semuanya Khususnya Kelas 4 Dan Apabila Ada Kata-kata Pak Iksan Dalam Menjelaskan Tentang Materi Ada Kesalahan Demikian Pembelajaran Pada Hari Ini Tentang Materi Yaitu Latihan Kebukaran Jasmani Semoga Pembelajaran Hari Ini Bermanfaat Bagi Kalian Semuanya Mohon maaf Bila Ada Kata-kata Pak Iksan Kalau Menjelaskan Ada Kesalahan Saya Mohon maaf Sebesar-besarnya Pesan Dari Pak Iksan Tetap Dijaga Kebersihan Kalian Kebersihan Badan Kebersihan Lungkungan Jika Kalian Keluar Rumah Atau Bermain Tetap Jangan Lupa Menggunakan Masker Rajin-rajin Mencuci Tangan Berolahraga Dan Konsumsi Makanan Dan Minuman Yang Bergisi Tetap Semangat Belajarnya Di rumah Dan Mengerjakan Tugas Di rumah Meskipun Keadaan Lingkungan Kita Sekarang Seperti Ini Selanjutnya Kalian Kerjakan Tugas Latihan Soal PJUK Dengan Membaca Yang Teliti Dan Juga Mengerjakan Yang Benar Demikian Pembelajaran PJUK Hari ini Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pembelajaran 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 Terima kasih.